Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Suma Jumpa lagi bersama saya di channel ini Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang Bagaimana cara membuat bingkai menarik Di Microsoft Word Nah bagaimana caranya? Mari kita simak Tutorial ini dari awal hingga tuntas Namun, sebelum kita lanjutkan tutorial ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Silahkan dukung terus channel ini Dengan cara like and subscribe Serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Baiklah langsung saja kita bahas Bagaimana cara membuat bingkai menarik Di Microsoft Word Pertama, silahkan teman-teman pilih Tab menu layout Kemudian ganti posisi margin Dari normal menjadi narrow Selanjutnya, silahkan teman-teman pilih Tab menu insert Dan pilih menu shape post Nah disini kita akan mengaktifkan Sebuah shape post yaitu pilihan rectangle Atau objek persegi 4 Seperti ini dan teman-teman buat Objek tersebut di tengah-tengah layar Seperti ini Nah pastikan posisi objek tersebut Pas pada batas kertas kita Baik posisi top, bottom Maupun left dan right Jadi posisi atas dan bawahnya kita paskan seperti ini Nah ini ada jarak pengaturannya ya Otomatis Kemudian ini juga kita atur Nah ini kita atur sedemikian rupa Ini juga kita rapikan posisi pas di posisi seperti ini Nah kalau sudah Silahkan teman-teman modifikasi dengan cara Kita hilangkan background warna ini Kita pilih no fill Dan kita ganti jenis garis yang akan kita gunakan sebagai bingkai ya Nah caranya silahkan teman-teman pilih menu shape outline Kemudian kita ganti garisnya Nah disini bebas ya teman-teman bisa ganti jenis garisnya sesuai dengan jenis garis yang teman-teman inginkan ya Disini saya contohkan Kita gunakan garis seperti ini ya Nah kemudian Boleh kita ganti ketebalannya Agar lebih Menarik ya Seperti ini Oke Baiklah Jika sudah tampil garis bingkai seperti ini Selanjutnya kita akan tambahkan Efek menarik pada sudut-sudut bingkai kita Dengan cara kita sisipkan simbol yang sesuai dengan jenis bingkai yang akan kita gunakan ya Nah caranya Silahkan teman-teman aktifkan insert sepes Kemudian pilih ini Textbook ya Berikutnya kita buat kotak seperti ini Dan pilih insert simbol Jadi di dalam textbook ini akan kita sisipkan sebuah simbol Dengan efek-efek gambar seperti ini Nah ini pastikan teman-teman telah memiliki jenis fun untuk bingkai ini Yaitu fun jenis Kalau disini saya gunakan jenis funnya 12 accuracy image ya Jika teman-teman belum memiliki jenis fun ini Silahkan teman-teman download terlebih dahulu jenis fun tersebut Yang sudah saya tautkan pada deskripsi tutorial ini ya Jadi kalau sudah di download selanjutnya teman-teman install Maka otomatis jenis simbol tersebut atau fun tersebut akan tampil pada pilihan fun disini ya Nah kalau sudah selanjutnya kita tinggal pilih mana jenis simbol yang akan kita gunakan ya Atau jenis gambar yang akan kita gunakan Misalnya disini saya akan gunakan salah satu jenis yang ada disini Yaitu saya akan gunakan jenis ini ya Nah seperti ini Oke Jika teman-teman ingin jenis yang lain silahkan coba ya Karena disini banyak sekali jenis-jenis sudut Nah jenis-jenis gambar yang bisa kita gunakan untuk sudut bingkai kita ya Kalau sudah insert kemudian close ya Nah berikutnya disini silahkan teman-teman perbesar terlebih dahulu Funnya agar tampilan bingkainya atau hiasan bingkainya terlihat lebih menarik ya Misalnya kita coba nilai 7 65 kurang ya Kita coba 75 Nah seperti ini Oke Kalau sudah selanjutnya kita hilangkan garis yang ada pada textbook ini Dengan cara pilih Save outline pilih no outline Berarti disini bingkai textbooknya dihilangkan dan akan kita geser posisi ini Hiasan bingkai ini ke salah satu sudutnya seperti ini Nah oke Jangan lupa pilihan work textnya kita ganti behind ya Nah behind agar terlihat lebih menarik seperti ini Nah kita rapikan terlebih dahulu Seperti ini Nah oke Selanjutnya Kita akan letakkan ini di setiap sudut bingkai kita ya Nah jangan lupa Karena disini bingkai kita menggunakan warna biru Kita sesuaikan terlebih dahulu Efek warna disini ya Yaitu warna biru juga Kita pilih disini Warna biru yang sama dengan bingkai disini Jadi biar lebih Menarik ya Warnanya lebih bagus Baiklah kalau sudah jadi seperti ini Selanjutnya kita copy Kita copy Gambar ini ke setiap sudut Lembar project kita ya Dengan cara Kita pilih copy Kemudian paste Nah seperti ini Sama seperti tadi ya Kita putar Nah kemudian silahkan teman-teman pilih Shape format dan pilih rotate ya Seperti ini Nah Oke kita posisikan terlebih dahulu Agar Tampilannya pas di sudut seperti awal tadi ya Seperti yang posisi sebelah kiri tadi Nah disini Oke Kita pas Selanjutnya Kita Teman-teman tahan Sip Kemudian klik Objek berikutnya Ini tujuannya agar kita bisa Langsung ya Meng-copy Kedua objek ini ya Nah seperti ini Kalau sudah kembali kita pilih Copy paste ya Nah kalau sudah kita Scroll ke bawah Kita pilih seperti ini Oke Untuk posisi Untuk posisi Tingkai di bawah ini ya Nah selanjutnya Sebelum kita posisikan pada posisi yang benar Kita putar dulu ya Dengan menu Shape format seperti ini Nah sama nih Oh ternyata susah ya Baik kita putar satu-satu aja Karena diputar sekaligus Kayaknya Susah ya Nah seperti ini Dan Nah oke kita rapikan Biar posisinya lebih Tepat ya Nah Oke ini perlu Sedikit waktu ya Biar kita bisa menghasilkan Gambar yang menarik Ya Oke Nah seperti ini Ini ada yang kurang ya Kita cek dulu Oh Baik Jadi disini kita Nah kita rapikan seperti ini Oke Sudah ya Iya Nah ini juga kita putar Sama seperti tadi Oke Nah kalau sudah Maka Jadilah sebuah bingkai Di lembar kerja kita Dengan bingkai yang menarik Di Microsoft Word ya Nah demikianlah Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara like and subscribe Serta share ke media sosial Yang teman-teman gunakan Agar channel ini Bisa terus berkembang Terima kasih Selamat mencoba Semoga berhasil Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh